Sesungguhnya Mas Gun itu bukan saja marah, tapi lebih pada sedih. Karena saya tahu setelah Mas Gun mengkritik Pak Jokowi, orang kemudian mengatakan inilah harga yang harus dibayar oleh seorang pendukung fanatik. Tapi dari pembicaraan ini, Mas Gun mengatakan tidak ada yang salah dengan prasangka yang baik, tetapi jahatlah mereka yang menyalahgunakan prasangka. Tepat sekali harus, terima kasih. Saya merasa bersalah kalau saya membiarkan hal yang berbahaya bagi generasi yang akan datang. Terima kasih.